Hai sahabat Zodiac ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Ramalan Zodiac hari pada Minggu 17 Maret 2024, apa cara terbaik akhiri pekan ini. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan Zodiac hari pada Minggu 17 Maret 2024, apa cara terbaik akhiri pekan ini. Berikut Ramalan Zodiac hari pada Minggu 17 Maret 2024 untuk semua horoskop. Ramalan Zodiac hari pada Minggu Pada 17 Maret 2024 Berikut mencakup perihal asmara, keuangan, hingga kesehatan. Tak perlu khawatir jika ada hal yang tak selaras dengan keinginan. Tetaplah menjadi pribadi yang percaya diri dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Berikut Tribun Batam.id sajikan Ramalan Zodiac hari pada Minggu 17 Maret 2024 sebagaimana dilansir dari Mas Agung Zodiac ID. 1. Aris Lahir pada 21 Maret sampai 19 April Pribadi Pribadi, fantasi mungkin lebih penting dalam kehidupan cinta Anda daripada kenyataan dan Anda harus berhati-hati dalam menjalin hubungan baru. Perjalanan, hari yang baik untuk perjalanan jauh. Uang, merkuri secara langsung membawa keberuntungan dalam urusan birokrasi dan pemerintah yang besar. Karir, ketegasan Anda akan memungkinkan Anda untuk bertindak berdasarkan ide-ide dengan gaya khas Aris dengan dorongan kompetitif untuk unggul. Kesehatan, Aris cenderung makan terlalu banyak pati dan lemak sehingga Anda perlu memperhatikan keseimbangan pola makan. Emosi, mimpi, kebetulan, dan pertemuan kebetulan bisa sangat berarti. 2. Taurus Lahir pada 20 April sampai 20 Mei Pribadi, Anda tidak bisa menolak teka-teki. Namun pastikan hal ini tidak mengubah penilaian Anda. Karena mungkin saja ada seseorang di hadapanmu yang selama ini kamu rindukan. Perjalanan, bepergian untuk bekerja bisa melelahkan. Luangkan waktu senggang saat Anda membutuhkannya. Uang, miliki sebuah visi dan Anda akan terkejut betapa beruntungnya hal ini. Karir, peran baru mungkin akan segera hadir. Jika ya, maka selami dan terima setiap tantangan dan bertumbuhlah darinya. Kesehatan, berlari atau keluar sana dan aktiflah. Apa cara yang lebih baik untuk mengakhiri minggu ini? Emosi, jika Anda merasa agak datar, gunakan waktu Anda untuk memulihkan diri. 3. Gemini Lahir pada 21 Mei sampai 21 Juni Pribadi, meskipun Gemini adalah pasangan yang sangat setia, Anda sering menyimpang dari waktu ke waktu dan Anda mengetahuinya. Anda belum tentu berbuat curang, namun anggap saja Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan tidaklah benar. Perjalanan, jika bisa, ajaklah seseorang yang sangat Anda sayangi dan dalami dalam perjalanan. Uang, Gemini akan memiliki sedikit keberuntungan dalam hal situasi keuangan Anda. Karir, Anda mungkin bukan pemain tim terbaik, namun ini adalah keterampilan yang perlu Anda pelajari. Situasi keuangan Anda akan menjadi lebih baik. Kesehatan, kesehatan Anda tidak berubah, tetapi Anda harus mulai melakukan kebiasaan yang lebih sehat. Emosi, Gemini bisa menjadi sangat kejam dari waktu ke waktu. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan kepada siapa. 4. Cancer Lahir pada 22 Juni sampai 22 Juli Pribadi, Cancer lajang terasa berapi-api di sekitar Zodiac Leo yang panas. Jika Anda punya kekasih, Anda mungkin menjadi sedikit lebih cemburu dan posesif dari biasanya. Hati-hati, karena hal ini bisa membuat jarak antara Anda dan pasangan. Perjalanan, jika Anda bepergian, pastikan Anda memiliki asuransi perjalanan. Uang, angka yang membawa keberuntungan adalah 37 dan 55. Karir, harapkan keuntungan finansial di penghujung hari. Kesehatan, Anda mungkin merasakan sakit di punggung atau sakit kepala, tapi mandi busa atau pijat relaksasi bukanlah hal yang bisa menyembuhkannya. Emosi, kemungkinannya adalah Anda merasa terlalu banyak bekerja dan terkuras. 5. Leo Lahir pada 23 Juli sampai 22 Agustus Pribadi, Leo lajang akan menikmati kebersamaan dengan Zodiac Api lainnya hari ini. Jika Anda sedang menjalin hubungan, pasangan Anda akan menyadari bahwa Anda bertingkah agak aneh. Perjalanan, mungkin lebih baik bagi Anda jika Anda tetap berada di tempat Anda sekarang. Uang, angka 5 dan 10 akan memiliki arti yang sangat spesial bagi Anda. Karir, secara alami, Anda hebat dalam memecahkan masalah. Kamu bisa melakukan ini. Kesehatan, Leo, jaga dirimu lebih baik. Lakukan semua yang Anda bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan Anda. Cobalah makan sayur dan buah sebanyak yang Anda bisa. Emosi, planet penguasamu memberimu banyak kekuatan. 6. Virgo Lahir pada 23 Agustus sampai 22 September Pribadi, hubungan cinta hampir memiliki dimensi spiritual karena memiliki kekuatan untuk mengubah Anda dan meningkatkan kesadaran diri Anda. Perjalanan, perjalanan yang berbeda. Perjalanan yang berhubungan dengan kejutan lebih disukai. Uang, Anda beruntung dalam hal percintaan online. Karir, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Kesehatan, ketahui keterbatasan Anda dan cara mengatasinya tanpa terobsesi. Emosi, semangat harga diri atau pemberdayaan yang baru dapat mengubah dinamika hubungan Anda. 7. Libra Lahir pada 23 September sampai 23 Oktober Pribadi, Libra Lajang akan merasa bergairah dan siap beraksi karena energi yang dikirimkan Venus kepada Anda. Sebagai tanda Libra, Anda selalu menjadi misteri bagi semua orang, termasuk pasangan Anda. Bersikaplah lebih terbuka dengan mereka. Perjalanan, menunda, 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 dan kemudian perjalanan tidak pernah terjadi. Jangan memesan perjalanan kecuali Anda yakin akan hal itu. Uang, Anda tidak akan mengalami keberuntungan apapun, namun planet penguasa Anda mengirimkan Anda getaran yang baik. Karir, bicaralah dengan rekan kerja Sagittarius. Anda mungkin mengalami beberapa kemunduran dalam karir Anda. Kesehatan, usahakan tidur lebih awal. Emosi, meskipun Anda berada di mana-mana, Anda mulai belajar memproses beberapa emosi dengan cara yang sehat. Ini luar biasa, Libra. 8. Scorpio Lahir pada 24 Oktober sampai 21 November Pribadi, Zodiac Scorpio Lajang harus melakukan yang terbaik untuk lebih bersosialisas. Tanda-tanda yang diambil mungkin terasa seperti hubungan mereka menjadi sedikit membosankan. Cobalah melakukan sesuatu yang menarik. Keluarlah dari kotak. Perjalanan, negara ideal untuk Anda kunjungi adalah Nigeria. Uang, angka keberuntungan Anda adalah 77, 90, 26, dan 15. Karir, saat ini, sebaiknya jangan mengambil risiko karir yang besar, terutama jika Anda bekerja di bidang keuangan atau bisnis. Kesehatan, jika bisa, cobalah fokus pada kesehatan mental Anda. Emosi, Anda sangat terikat dengan keluarga dan Anda merasa ada sesuatu yang salah. 9. Sagittarius Lahir pada 22 November sampai 21 Desember Pribadi, Sagittarius Lajang, ada seseorang yang kamu sukai cukup lama, bukan? Bangunlah keberanian untuk mendekati mereka. Jadilah diri sendiri dan jangan takut untuk menjadi genit. Perjalanan, saat bepergian, penting untuk diingat bahwa Anda tidak boleh mempercaya setiap ulasan yang Anda temukan online. Restoran itu mungkin luar biasa. Uang, angka 24 dan 95 akan membawa keberuntungan. Karir, Anda akan mendapatkan nasihat bisnis dari Leo yang sangat cerdas dengan posisi tinggi. Kesehatan, Anda terlihat dan merasa baik, meskipun Anda merasa ada ketegangan di udara. Emosi, jika Anda tinggal bersama orang tua, atau teman sekamar, mungkin ada ketegangan dalam rumah tangga. Cobalah untuk menghilangkan ketegangan itu dengan cara yang sehat. 10. Capricorn Lahir pada 22 Desember sampai 19 Januari Pribadi, Anda benar-benar perlu berusaha untuk mendengarkan dan itu tidak berarti mengatakan, Ya sayang, saya mendengarkan, saat Anda memarahi anjing secara bersamaan, membuat makan malam, dan melihat ponsel Anda. Perjalanan, perjalanan internasional dengan rekan kerja untuk melatih atau melatih orang lain lebih disukai. Uang, Anda beruntung dalam upaya promosi dan periklanan. Karir, jika selama ini Anda menunda sesuatu, sekaranglah waktunya untuk mengatasinya sampai bisa berupa esai atau surat yang perlu Anda tulis, formulir yang perlu Anda isi, atau tugas yang harus Anda jalankan. Kesehatan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dampak masalah kesehatan utama dan apa yang perlu Anda lakukan untuk meminimalkannya. Emosi, kebanyakan orang memahami lebih baik ketika Anda menjelaskan mengapa Anda bertindak dengan cara tertentu. Tentu, jadi komunikasikan tentang stres dan kekhawatiran Anda. 11. Aquarius Lahir pada 20 Januari sampai 18 Februari Pribadi, dengan Pisces di Venus, Anda ingin menjadi lebih baik hati dan penuh kasih sayang terhadap pasangan Anda. Zodiac Aquarius Lajang akan masakan peningkatan kepercayaan diri di kemudian hari. Perjalanan, ingin tahu di mana kopi terbaiknya? Toko roti terbaik? Tanyakan pada penduduk setempat. Uang, Anda akan mendapat keberuntungan dalam permainan kartu. Karir, peluang dan peluang baru akan segera terungkap. Bersabarlah dan tetap bersemangat. Kesehatan, cobalah untuk mengurangi waktu Anda di depan layar. Semua cahaya biru memengaruhi jadwal tidur Anda. Emosi, hubungi sahabat Anda dan rayakan hari istimewa bersama mereka. 12 Pisces Lahir pada 19 Februari sampai 20 Maret Pribadi, jika Anda sedang menjalin hubungan, mungkin ada beberapa kendala. Zodiac Pisces Lajang akan menikmati kehadiran Aris yang sangat menarik. Perjalanan, jika Anda bepergian ke luar negeri, kemungkinan besar Anda akan bertemu seseorang yang Anda anggap sebagai belahan jiwa Anda. Uang, angka 10, 8, 39, dan 40 akan menjadi angka keberuntungan. Karir, secara finansial, Anda baik-baik saja. Namun, karir Anda terhenti. Kesehatan, secara keseluruhan, Anda baik-baik saja, tetapi punggung Anda akan menjadi titik lemah Anda. Emosi, Anda mungkin sedikit lebih mudah tersinggung dari biasanya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiac Hari pada Minggu 17 Maret 2024, apa cara terbaik akhiri pekan ini. Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2024. Juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiac hari pada Minggu 17 Maret 2024, apa cara terbaik akhiri pekan ini? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.